Tiga korban tewas, Kiran Subarna, 55 tahun, Mak Oja, 50 tahun, dan Nela, 1 tahun. Rabu siang dimakamkan keluarga tak jauh dari lokasi kediamannya di kampung Kertamana. Dalam upacara pemakaman ini, saudara korban tidak kuasa menahan kesedihannya ketika melihat ketiga jenazah dimasukkan keliang lahat. Dua hari pasca musibah longsor di kampung Cibitung, Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Rabu petang, timsar gabungan masih terus melakukan pencarian dan penyisiran terhadap enam orang korban hilang yang diduga masih tertimbun tanah longsor. Luas dan kebalnya medan membuat timsar kesulitan mengeksekusi sirban. Diduga tempat terakhir korban hilang tertimbun longsor di kolam pemancingan, kebun teh, dan hutan pinur. Sementara itu penyebab dari terjadinya longsor masih diselidiki. Apakah akibat ledakan pipa gas milik PT Star Energy atau akibat pergerakan tanah? Namun pil kepolisian Resor Bandung terus melakukan penyelidikan, bahkan perancaranya akan menetapkan tim dari Mabes Polri. Akibat musibah longsor ini selain mengakibatkan korban jiwa, juga mengakibatkan sedikitnya tujuh rumah warga rusak berat dan sejumlah rumah harus segera direlokasi untuk menghindari longsor susulan.